Kita akan kembali lihat tadi sidang atau pembacaan putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang putusan perperadilan Pegi Setiawan berikut ini. Menurut Hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-PU-12-Romawi-2014-16-2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain dua alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu. Di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta memenuhi asas lekserta dan asas lekserta dalam hukum pidana. Maka perasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditutupkan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat 1 Fuhab. Harus ditapsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Ayat 1 Fuhab dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absensia. Menimbang bahwa pemeriksaan calon tersangka walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, melainkan dibunyikan dalam pertimbangannya, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan memikat. Maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut, semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena, sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti, satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon, pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka, didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan permohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan pemohon, secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon, telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Garing PUU, 12 Romawi Garing 2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili, Satu, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon, berdasarkan surat ketetapan nomor Estab, Garing 90, Garing 5 Romawi, Garing Res 124, Garing 2024, Garing Diskres Krimum, tanggal 21 Mei 2004, atas nama Pegi Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya, dinyatakan tidak sah dan bakal demi itu. Tiga, menyatakan tindakan permohon, menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana penindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat 1, Junto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak dan atau Pasal 340 dan Pasal 338, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUAP, oleh Poli Daerah Jawa Barat, Direkturat Reserse Kriminal Umum, termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Empat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estab, Garing 90, Garing 5 Romawi, Garing Reh 124, Garing 2024, Garing Diseret Rimum, tanggal 21 Mei 2004, batal demi hukum. Lima, mengatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Enam, memberintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Tujuh, memberintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Lapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harka serta martabatnya seperti sediakala. Dan sembilan, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan ketua pengadilan, putusan tersebut putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pada hari ini, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitra pengganti pada PN Bandung, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian, putusan sudah dijatuhkan. Intinya, pemohonan praperadilan dari pemohon ditabulkan. hadirin di bawah dan an. mereka berjuraukan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.